Jalan-jalan di Ibu Kota kini mulai dipenuhi sumur resapan yang semula bertujuan untuk mengendalikan banjir. Namun keberadaannya dianggap tidak memberikan solusi banjir bagi warga Jakarta. Iya, Meldi Jakarta Selatan, tepatnya di Cilandak, di pemasangan sumur resapan banjak yang tidak rapi, sehingga merusak pemandangan dan juga membahayakan pengguna jalan. Beginilah kondisi sumur resapan yang rusak di Jalan Lebak Bulus Tiga, Cilandak, Jakarta Selatan dan sempat viral di media sosial. Pemasangan sumur resapan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir ini tidak rapi dan terkesan asal-asalan. Dari 22 sumur resapan yang dipasang, 4 penutup sumur rusak. Kondisi ini membuat para pengendara berusaha menghindari jalan yang rusak dan tidak nyaman dilalui. Menurut warga sekitar, pemasangan sumur resapan ini tidak berpengaruh signifikan menanggulangi banjir di kawasan tersebut. Nggak ada ngaruhnya, ada sumur resapan, nggak ada ngaruhnya, sama-sama aja. Banjir mah tetap begitu ya, kemarin rumah saya aja langsung masuk, padahal tinggi. Warga juga mengeluhkan kondisi jalanan yang rusak dan membahayakan pengendara yang melintas. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merapikan pemasangan sumur resapan ini dan lebih memperhatikan fungsi dari sumur resapan yang dipasang. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi melalui akun media sosialnya sempat memposting keberadaan sumur resapan di Jakarta Selatan justru berdampak pada rusaknya jalan dan menghambat arus lalu lintas. Pras menilai sumur resapan yang didesain untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah sangat tidak efektif diterapkan di ibu kota. Hal ini karena pembangunannya justru merusak jalanan yang mulus menjadi bergelombang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menepis anggapan negatif soal pembangunan sumur resapan di ibu kota. Ya, memang tempatnya itu kan ada yang di dalam, ada yang di trotoar, ada yang di bagian pinggir trotoar, di taman. Itu memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat yang ada. Tentu harapan kami penelitiannya harus sesuai dengan spek, harus baik, harus kuat, dan tidak boleh menimbulkan masalah baru. Sumur-sumur resapan ini merupakan bagian dari proyek pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat surutnya genangan saat hujan besar. Selain itu, sumur juga berfungsi memastikan cadangan air tanah agar tetap terjaga saat musim kemarau. Tim Liputan, CNN Indonesia